Jadi buat kalian yang baru datang ke Belanda dan merasa kalian berbahasa Belandanya belum lancar atau belum 100% oke Cari uang tambahan atau uang saku Nah pekerjaan sebagai cleaning lady itu adalah pilihan yang lumayan oke dan kenapa juga gak dicoba Karena dengan begitu kalian sedikit demi sedikit juga bisa berlatih bercakap dengan orang Belanda Hai semuanya apa kabar welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi sama gue Mendy Mirasari Buat kalian yang udah subscribe gue ucapin makasih sebanyak-banyaknya Dan buat kalian yang belum subscribe I don't subscribe karena kan motivasi juga ya buat gue Oke buat kalian yang minggu lalu udah nonton video gue mengenai pekerjaan gue di Belanda yang ketiga Yaitu seorang catering service worker Dan gue janji di video gue berikutnya gue akan share mengenai pekerjaan yang memang sekarang udah gue lakuin Dan alhamdulillah belum keluar-keluar alias lumayan berfaedah Dan juga gue lumayan enjoy dengan pekerjaan gue yang ini Apa sih kerjaan gue dan kenapa juga berfaedah Cie itu gue cuma sok gaul aja kayak orang Indonesia yang mau berfaedah Jadi pekerjaan gue sekarang adalah cleaning lady atau housekeeping Nah buat kalian yang di Indonesia pasti kalau denger kata cleaning lady, housekeeping atau cleaning service Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Mungkin kerja kayak pembantu atau mbak banget bersihin rumah orang, bersihin WC, kamar mandi Itu bener banget Gak salah semuanya bener Nah kenapa sih gue pilih pekerjaan itu? Kan tadinya gue jadi waiters di restoran Gue pernah kerja di toko baju yang bagus Atau gue di catering service worker Nah gue menemukan kedamaian yang hakiki Jadi gini Memang kalau kalian denger kata cleaning lady Itu kayaknya identik dengan pekerjaannya pembantu ya kalau di Indonesia Nah kalau di sini banyak sekali orang Belanda itu yang kesibukannya luar biasa Sehingga mereka itu udah gak sempet lagi untuk ngebersih rumahnya sendiri Atau di weekend pun mereka itu juga gak ada waktu Karena biasanya orang-orang yang bener-bener profesional udah sibuk Itu kerjaannya juga udah hampir 40 jam per minggunya Which is dari hari Senin sampai hari Jumat Ketika weekend datang mereka itu udah gak mau ngapa-ngapain Mungkin pengennya tidur tapi pengen banget merasakan rumahnya bersih gitu loh Nah maka dari itu banyak sekali agen-agen yang menawarkan jasa Untuk ya istilahnya booking cleaning lady gitu loh Jadi kalian ini di hire itu bisa untuk sekali membersihkan Atau memang menjadi klien permanennya juga itu juga bisa seperti gue gitu Nah kenapa gue pilih itu dan dari mana gue mendapatkan kerjaan itu Jadi memang gue juga ada temen yang kerja sebagai cleaning lady Dan dia bilang sama gue Kamu mau gak coba sesuatu yang baru cleaning lady itu lumayan enak loh Terus gue pikir enak-enak dari mana orang bersihin rumah segitu capeknya Dia bilang sih gini Iya bener tapi lu tenang Lu gak bakal nemuin orang-orang yang cerewet sama lu Atau mendikte lu atau you know Berasa jadi bosnya kamu gitu loh yang ngatur-ngatur Dan gue pikir yaudah why not aku coba aja Setelah gue google, gue menemukan beberapa agen atau perusahaan yang memang Menyalurkan jasa seorang cleaning lady Melalui online Terus gue daftar dan gue langsung di telepon, interview dan mengurusi segala dokumen Akhirnya gue dicarikan klien atau orang-orang Belanda yang memang sedang membutuhkan seorang cleaning lady Nah syarat-syaratnya adalah Bahasa Belanda udah pasti Tapi nih buat kalian yang kemarin nanya Gimana ya kalau misalnya aku baru dateng nih Aku belum bisa bahasa Belanda Don't worry kalau jadi cleaning lady itu semua orang Belanda yang hire kamu itu Gak akan keberatan dengan skill kamu yang masih bisanya hanya bahasa Inggris Karena mereka akan melihat cara kerja kamu atau hasil dari kerja kamu Jadi kalaupun kamu berkomunikasi bahasa Inggris Mereka itu absolutely no problem Gak ada masalah Apa aja sih yang dikerjain sama cleaning lady kayak gue gini Oke jadi pada saat kalian dapat klien atau keluarga yang sedang membutuhkan cleaning lady Kalian itu akan melihat seberapa besar rumahnya Kalau rumahnya kira-kira sampai lantai 3 Mungkin kalian dibutuhkan untuk ngebersih rumahnya itu sekitar 4 jam Pekerjaannya itu standar seperti kalian membersihkan rumah kalian sendiri Yang pasti vacuum cleaner Udah gitu Bersihin kamar mandi Toilet WC Itu udah pasti harus Jadi nanti kita itu dikasih instruksi dari dia Instruksi dalam artian apa sih yang mereka mau Beda klien beda keinginan ya guys Nah kadang juga ada klien yang santai Yang cuma butuh vacuum cleaner aja Sama lap-lap meja Tapi ada juga klien yang bener-bener perfeksionis Kebanyakan sih perfeksionis ya disini Pengen bener-bener rumahnya itu bersih Biasanya gue mulai dari lantai paling atas Entah itu lantai kedua atau lantai ketiga Gue mulai dari lantai paling atas Setelah itu berakhir di lantai paling bawah Yaitu di ruang tamu Sama dapur Jadi standar kayak kalian bersih rumah kalian aja Atau mungkin mbak kalian bersih rumah kalian tuh kayak gimana gitu Cuman kalau di Belanda itu Karena iklim cuacanya tuh seger dan bersih Gue sih selama ini gak pernah Dan temen-temen gue pun yang kerja sama kayak gue Gak pernah merasakan keringetan Peluh, capek, atau yang Aduh pusing kepanasan kayak yang tinggal di Jakarta gitu Itu enggak Dan believe it or not Kalau misalnya kalian dikasih waktu memang 3 jam satu rumah itu Kalian itu bisa Dan bener-bener rumah itu bersih Kerjaannya juga fleksibel Kalian bisa atur waktu kalian sendiri Misalnya kalian mau mulai pagi dari jam 8 Sampai jam 11 Atau dari jam 11 sampai jam 4 sore itu semua tergantung kalian Tergantung dealnya kalian dengan klien kalian Kalau klien gue itu ada yang seharinya satu rumah Tapi ada juga dalam sehari itu dua rumah Berapa lama? Kalau dua rumah total-total gue biasanya kerjanya itu 7 jam Misalnya rumah klien gue yang pertama itu 3 jam Dan yang kedua itu 4 jam Nah terus gimana? Ada istirahatnya gak? Ada dong pastinya kalau untuk makanan sih Gue bawa sendiri dari rumah Dan nanti disana itu Lo juga ditawarin minum Kalian mau minum kopi Minum teh Mereka itu baik Jadi kalian tuh gak bener-bener kerja sebagai Dianggap pembantu gitu loh Malah kadang-kadang kalian tuh disuruh stop Untuk nemerin klien-klien yang lagi ada di rumah Minum kopi Terus ngobrol-ngobrol Jadi buat kalian yang baru datang ke Belanda Dan merasa kalian berbahasa Belandanya belum lancar Atau belum 100% oke Ya gue juga gak perfect sih Biasanya Tapi gue sekarang udah lumayan lah Dan kalian punya niat untuk cari uang tambahan atau uang saku Nah pekerjaan sebagai cleaning lady itu adalah pilihan yang lumayan oke Dan kenapa juga gak dicoba Karena dengan begitu kalian sedikit demi sedikit juga bisa berlatih Bercakap dengan orang Belanda Walaupun di pekerjaan cleaning lady ini Tidak 100% dibutuhkan kalian berbahasa Belanda Karena orang-orang Belanda Atau klien-klien kalian itu Mereka akan oke dengan bahasa kalian yang bahasa Inggris Toh yang mereka lihat adalah hasil dari kerja kalian gitu Dan yang pasti Kalian bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya yang kalian mau Karena kalo emang kalian mau request punya klien sebanyak-banyaknya Selama kalian kuat Kalian bisa menung-menungin dompet Ya gak? Nah kalo kalian mau tanya dan mau tau Apa sih suka dukanya jadi cleaning lady? Apa keuntungannya? Ada cerita sedih? Cerita jelek? Nah kalian stay tune terus down di youtube channel gue berikutnya Gue akan cerita suka duka atau keuntungan atau gak enaknya jadi cleaning lady di Belanda Jadi stay tune terus di channel gue Dan sampai sini dulu hari ini Buat kalian semoga selalu bahagia Tetap berkarya Tetap semangat And don't forget to like, comment my youtube channel And subscribe Oke Bye Sub indo by broth3rmax